Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Jawa Barat Rajiv membantah adanya praktik jual-beli nomor urut calon anggota legislatif di pemilu 2024. Bantahan ini sekaligus menampik klaim Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Nasdem Indramayu Hussein Ibrahim perihal praktik mahar. Rajiv pun meminta kepada Hussein untuk membuktikan tuduhannya dalam waktu 1x24 jam. Apabila tidak bisa membuktikan klaim praktik mahar tersebut, Hussein bakal dilaporkan ke polisi. Tuduhan Hussein pun dinilai sudah mencemarkan nama baik Partai Nasdem serta pengurus Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Nasdem Jawa Barat. Namun demikian, jika tuduhan Hussein terbukti benar, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Nasdem akan memberikan sengsi yang tegas kepada pihak terkait. Sebelumnya beredar sebuah video yang menunjukkan kadar Partai Nasdem mencopot sejumlah atribut partainya. Mereka melempar seragam, merobek spanduk hingga stiker bergambar pimpinan partai. Kericuhan itu ternyata terjadi di kantor DPD Partai Nasdem Indramayu pada minggu 11 Juni 2023. Kejadian ini bermula saat Ketua DPD Partai Nasdem Indramayu Hussein Ibrahim kecewa karena berada di nomor urut 3 di daerah pemilihan 8 untuk pemilihan legislatif 2024. Padahal Hussein mengaku dijanjikan Ketua DPW Jawa Barat 8 mendapatkan nomor urut 1. Kami menagi janji Ketua DPW bahwa Jabar 8 untuk pencalekan DPR RI kami dijanjikan nomor urut 1. Namun sampai sekarang ini tidak menjadi kenyataan, malah bocoran yang sudah A1 yang kami terima kami diposisikan pada nomor urut 3. Di saat kami mempertanyakan tentang menyangkut masalah nomor urut 3, di saat itu DPW lakukan rapat dan memutuskan saya boleh dipindahkan kepada posisi nomor urut 2 dengan catatan 3,5 miliar harus disiapkan kompensasinya. Ini satu yang membuat kekecewaan karena tidak sesuai dengan marwah partai apa yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa Nasdem tanpa mahar. Terima kasih telah menonton!